Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tips lulus UKP PPG yang saya bakas adalah komponen penting yang dinilai dari video pembelajaran Mari saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan membahas lanjutan dari tips yang kemarin yaitu tips lulus UKP PPG, uji kepotensi peserta PPG Yang kemarin sudah saya bahas komponen penting yang dinilai dari RPP atau modul ajar Sekarang saya akan membahas komponen penting yang dinilai dari video pembelajaran Ini perlu diperhatikan karena komponen-komponen ini yang saya tunjukkan itu adalah komponen yang dinilai dari video pembelajaran Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan penutup Ada tiga komponen yang dinilai dari video pembelajaran Yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup Nanti kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan penutup ini masing-masing ada rincian-rincian yang dinilai Nah sekarang kita mulai dari komponen kegiatan pendahuluan yang dinilai Cukup banyak pendahuluan ini walaupun sekadar pendahuluan ternyata komponen yang dinilai itu sangat banyak Yang pertama adalah menunjukkan penerapan makna, tujuan dan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nah ini ditunjukkan nanti misalkan dengan cara berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran Ini salah satu contoh adalah tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik Jadi ketika pendahuluan sudah dimunculkan pakai strategi apa atau pakai model pembelajaran apa Ya misalkan ketika kita membagi kelompok kita misalkan memakai model pembelajaran discovery learning atau cooperative learning Nah ketika membagi kelompok ini masuk ke dalam pendahuluan ini harus ditunjukkan ketika kita membagi kelompok Yang ketiga menunjukkan hasil dalam mengorganisasikan pengetahuan konten yang relevan untuk menyusun alur tujuan di dalam pembelajaran Jadi konten atau materi pembelajaran ketika pendahuluan sudah harus ditunjukkan Empat menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Jadi ketika pendahuluan itu juga sudah ditunjukkan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik Yang kelima menerapkan dalam pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah Yang keenam menerapkan hasil pembelajaran sumber belajar Berdasarkan evaluasi sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Jadi sumber belajar nanti sudah harus ditunjukkan ketika di pendahuluan Yang ketujuh menerapkan desain pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi Untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis Jadi kalau kita amati di pendahuluan ini ada tujuh komponen Intinya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemudian strategi atau model atau pendekatan sudah harus muncul Kelihatan di sini kemudian materinya juga harus muncul Sumbernya juga harus muncul Media juga harus muncul Jadi ketika membuat kelompok ini juga sudah kelihatan di pendahuluan Nah kemudian kegiatan inti Kegiatan inti ini dimulai dari nanti komponen ke delapan Nanti kita lihat dan sampai berapa komponen yang dinilai dalam video pembelajaran Yang pertama Yang ada di sini nomor delapan ya Yang nomor pertama hasil kreasi penggunaan teknologi dan komunikasi Jadi di sini nanti dinilai juga apakah menggunakan TIK atau tidak Kalau menggunakan TIK sampai sejauh mana gradasi tingkat bagusnya gitu ya Yang sembilan menerapkan strategi mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berbesar pada peserta didik Lagi-lagi pembelajaran pada peserta didik Nah ini akan kelihatan apakah guru itu hanya diem saja di depan kelas Apakah feeling mengontrol kelas Ini akan harus ditunjukkan ketika kegiatan inti Yang ke sepuluh Mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik Jadi tidak ada yang merasa terintimidasi Tidak ada yang merasa ketakutan dalam proses belajar Yang tujuh menunjukkan pengelolaan emosi dalam menjalankan perang sebagai pendidik Yang dua belas menunjukkan penerapan kode etik guru Yang tiga belas menerapkan interaksi aktif dan empatik Jadi ada yang nanti kelihatan ya ketika anak bertanya Ketika anak itu menjawab harus nampak di sana itu ya Kemudian yang empat belas menunjukkan respek terhadap peserta Artinya ketika anak bertanya guru harus menunjukkan sifat respek Kemudian menunjukkan kepedulian, kebaikan, tanggung jawab, keberagaman, perkembangan individu terhadap keselamatan dalam keamanan dan keamanan Tadi sebagai individu dan kelompok Jadi harus ditunjukkan nanti bahwa anak itu merasa aman ya tidak ada merasa tertekan dan lain sebagainya Nah berikutnya yang enam belas menerapkan struktur dan alur pengetahuan Low order thinking scale, middle order thinking scale sampai dengan higher order thinking scale Dari suatu bidang ilmuwan yang relevan untuk pembelajaran Jadi pembelajaran dilihat mulai dari yang sederhana, yang lebih sulit sampai yang paling sulit Tujuh belas menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik Nah ini terkait dengan pembelajaran berdeberansiasi ya Nanti kalau kita berdasarkan kesiapan belajar nanti misalkan dikelompokkan berdasarkan kesiapan ya Yang anak yang slow, normal, sama fast Delapan belas menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi Yang relevan untuk menetapkan kebutuhan belajar peserta didik Ini yang kita kenal ini ya pembelajaran yang berbasis budaya Kemudian yang selan belas menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik Sesuai dengan potensi minat dan cara belajar peserta didik Nah ini terkait dengan deberansiasi ya Nanti ada deberansiasi konten, deberansiasi proses atau deberansiasi produk Tidak harus ketiga-ketiganya ya cukup misalkan kontennya atau prosesnya gitu ya Misalkan kalau proses ya sediakan berbagai macam sumber belajar, media atau lembar kerja sehingga bervariasi 20 menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif Jadi nanti kalau ada anak yang inklusif, anak ABK itu harus juga ditunjukkan Kalau memang tidak ada ABK ya tidak apa-apa kita tunjukkan Yang terakhir itu adalah komponen penutup ada 5 ya Yang pertama adalah menerapkan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berbesar pada peserta didik Jadi nanti harus ditunjukkan bagaimana guru melakukan asesmen Baiknya asesmen diagnostik maupun asesmen proses dan asesmen sumati Yang ke-22 menerapkan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berbesar pada peserta didik Yang ke-23 menerapkan rancangan asesmen yang berbesar pada peserta didik Yang ke-24 memberikan umpan balik Nah ketika penutup nanti harus ada juga ditunjukkan bagaimana guru memberikan umpan balik 5 menerapkan pembelajarannya struktur dan perurutan baik kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup untuk mencapai tujuan pembelajaran Terus itu artinya harus runtut, urut, ya tidak loncat-loncat Mulai yang pendahuluan, kemudian inti, sampai dengan penutup Demikian mudah-mudahan bermanfaat Seakhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh